Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian Hari ini saya akan memandangkan tentang proses pembuatan ikan masin Untuk menggunakan proses membuat ikan masin boleh menggunakan berbagai jenis ikan Seperti ikan tenggiri, ikan yu, ikan lembong dan lainnya Bahan-bahan yang boleh digunakan seperti ikan segar dan garam kasar Cara membuat pula siang ikan dan membelah dari belakang Buang perut dan juga insang ikan, bersihkan air dengan air bersih Atur ikan dalam bekas dan taburkan garam kasar Lapiskan lagi dengan ikan dan tabur lagi garam Jadikan susunan ikan bernapis-lapis Tutup dengan bekas gedap udara dan perang selamat semalaman Letak bekas di dalam ruang biasa sahaja dan tidak perlu disimpan dalam peti sejuk Setelah semalaman, ambil ikan yang diperap tadi dan masuk sehingga bersih Susun ikan tadi di atas bulang atau parah Jemur ikan di bawah matahari terit sehingga petang Jika ikan masih lembab, pulang semula proses pengeringan pada keesokan harinya Ikan yang betul-betul kering boleh disimpan lama dan tidak hapak Ikan masin omet yang sedia untuk digoreng atau dimasak mengikut selera masing-masing Sekian terima kasih